Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Dewi Japan Oke di kesempatan kali ini Mau Review gaji saya teman teman Karena akhir akhir ini Banyak calon calon Paserta magang itu nanyain Bang berapa sih Gaji kerja di jepang Pasti Selalu random lah Setelahnya pertanyaan calon calon pemagang itu Gara kira UMR jepang itu berapa Terus Cara caranya bagaimana Nah kali ini saya mau Menyukin gaji Ke kalian Teman teman semuanya Kebetulan kemarin tuh saya habis gajian Dan Ini Gajian saya Bentuknya cash Tidak Melalui transfer Dan Masih segel Belum saya buka sama sekali Oke kita mulai Mari kita buka dulu Berapa gaji saya Bulan Dua kemarin Oke sebelumnya Saya tinggal di Osaka Dan kebetulan saya Pemagang dari In Japan Memasuki Tahun ke Lima sekarang Mulai tahun ini Masuk tahun lima Dan Ini slip gajinya Oke mungkin Kaisanya bisa saya Tutupin Ini Di rewa Tiga Bulan dua Oke kita mulai pembahasannya Disini saya kerja Dua puluh hari Dengan hari Normal itu Delapan belas hari Dan Dua hari Untuk Di hari libur Tapi disuruh masuk kerja Ya itu Untungannya lembur Dan Delapan belas hari Kerja tadi Total Jamnya Ada 144 jam Maaf tadi ada Gerita lewat Agak berisik Karena Tempat Tinggal ku Dekat Rewet kereta Oke dan Lanjut Disini saya Kerja 140 jam Dan Di angka 51 jam Ini Lembur saya Sebenarnya Untuk Lembur Itu Dibatesin Sampai 42 jam Itu Yang Normalnya Karena Saya masuk Ke Tahun Kelima Jadi Dari pihak Perusahaan Kemarin Ada Lebihan Lembur Khusus Dan Ini Yang untuk 16 jam Itu Kerja Di hari libur Yang Dua hari Tadi Totalnya 16 jam Dan 46 jam Ini Untuk Kerja Sip malam Karena Di perusahaan Tempat Tempatku Bekerja Ada Sip malam Jadi Pagi Dan Malam Oke Dan Kita Bahas Pembayarannya 147 600 Yen Ini Gaji Untuk Yang hari Biasa 18 Hari Dan 41 Ribu Ini Kayaknya Gabungan Di atasnya Dan Kita lanjut Kesamping Ini Yang 16 400 Yen Ini Tunjangan Kehadiran Dan Upah lemburnya Yang 51 Jam Tadi 71 568 Yen Lanjut Ini Ada lagi Tunjangan Hari Libur Yaitu 22 453 Yen Dan Dapat Lagi Tunjangan Sip malam Sebanyak 12 911 Yen Ini Tunjangan Sip malam Dengan Jumlah 31 Oh Maaf 319 932 Yen Ini Jumlah Gaji Untuk Satu Bulan Tapi Belum Ada Potongan Sama Sekali Dan Kita Bahas Potongannya Ini Untuk Potongan Pertama Ada Potongan Asuransi Kesehatan Itu Sebanyak 11 242 Yen Ini Untuk Tunjangan Kesehatan Asuransi Dan Sampingnya Ini Untuk Potongan Nenking Potongan Nenking Itu Kalau Di Indonesia Itu Kayak Jamsostek Gitu Nah Nanti Kalau Sudah Pulang Ke Indonesia Bisa Diurus Dan Dicairin Di Indonesia Syaratnya Harus Pulang Dulu Tidak Bisa Kalau Misalkan Masih Tinggal Di Jepang Tidak Bisa Diorus Dan Sampingnya Yang 963 Ini Sama Asuransi Lagi Asuransi Kerja Sebanyak 960 Yen Dan Ini Sampingnya Ini Pajak Tempat tinggal Yaitu 4660 Yen Dan Sampingnya Ini Pajak Pendapatan Yaitu 5400 Yen Ya Biasanya Kalau Penghasilan Kita Gede Otomatis Pajak Semakin Besar Kalau Di Jepang Itu Dan Kebetulan Saya Ini Tinggal Di Perusahaan Jadi Tidak Ada Potongan Untuk Tempat Tinggal Nah Biasanya Teman Teman Yang Dapet Apatuh Sendiri Itu Ada Potongan Tempat Tinggal Yaitu Berupa Tempat Tinggal Air Dan Gas Itu Biasanya Kisaran 2 Meng Sampai 4 Meng Nah Kebetulan Saya Di Perusahaan Jadi Difasilitasi Sama Perusahaan Jadi Gratis Tanpa Ada Potongan Sama Sama Sekali Dan Total Potongannya Yaitu 42 392 Yen Ini Dengan Tadi Gaji Saya 319 932 Yen Ini Gaji Kotor Dan Dipotong 42 392 Jadi 277 540 Yen Nih Jadinya Gaji saya Segini Teman-teman Oke Mungkin Ini Gaji saya Lumayan Besar Tapi Jangan Dijadikan Acuan Buat teman-teman Apalagi Yang Pemula Tahun pertama Gajinya Nanti Kok Dapetnya Segini Misalkan Ada juga Teman-teman Yang Di Jepang Gajinya Ada yang 15 Mang Ada yang 20 Itu Tergantung Perusahaan Masing-masing Kebijakan Perusahaan Masing-masing Dan Potong-potongan Dari Gaji tersebut Oke Mungkin Cukup sekian Video dari saya Apabila Ada Salah kata Mungkin Kurang enak Didengar Saya mohon Maaf Dan Untuk Share kali ini Bukan Berarti Untuk Pamer Gaji Di Jepang Ataupun Gimana Ini Sekedar Untuk Sharing Kepada Teman-teman Yang Penasaran Apalagi Calon-calon Pemagang Yang masih Pemula Biar Lebih Semangat Untuk Ke Jepang Dan Apalagi Kondisi Sekarang Lagi Corona Tetap Semangat Jangan Sampai Menyerah Di Tengah Jalan Apalagi Yang sudah Proses Tinggal Menunggu Keberangkatan Tetap Bersabar Dan Jaga Kesehatan Sampai Nanti Berangkat Ke Jepang Untuk Teman-teman Yang Mau Bertanya Silahkan Nanti Komen Di Bawah Apabila Masih Dalam Jangkauan Kemampuan Saya Bantu Jawab Sekian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bawahmatullahi Bawahmatullahi